Hai Assalamualaikum dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud MD terus meluas teman-teman diantaranya adalah seorang tokoh muda dari Madura yaitu Islah Bahrawi kemudian ada yang paling unik adalah seseorang yang dulunya mendukung koalisi Amin Anies dan Muhaimin kali ini berubah arah mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya padahal ini tokoh ya tokoh-tokoh besar ya yang ada yang ada di Madura ya tiba-tiba beralih mendukung koalisi mendukung pasangan presiden Ganjar dan juga Mahfud MD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari ikatan keluarga Madura yang ada di seluruh Indonesia hadir pada hari ini tanggal 19 Oktober 2023 dalam rangka menghantar Ganjar Pranowo Mahfud MD mendaptar ke KPU himbauan dari ketua umum ikamah agar ikatan keluarga Madura di seluruh dunia untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD Ganjar Mahfud menang Ganjar Mahfud menang Ganjar Mahfud menang Ganjar Allah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura namanya Pak Mahfud MD bukan karena beliau berasal dari Madura sama dengan saya tapi kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia marah maka Mari kita dukung Pak Pak Mahfud MD karena begini pertimbangannya Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif di eksekutif dan juga yudikatif dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya oleh karena itu beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu beliau juga tidak punya beban masa lalu dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia untuk menjadi pemerintahan yang bersih melawan korupsi dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata tajam ke segala arah tidak tumpul juga ke segala arah oleh karena itu Mari kita dukung Ganjar Mahfud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas nama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura mengucapkan selamat kepada Bapak Insinyur Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD selaku calon presiden dan makin presiden di pemilu tahun 2024 semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepada bangsa dan negara khususnya kepada rakyat Indonesia dan kepada warga yang ada di desa di Mosolla di mandrasa pekerja buruk tani baik pekerja yang ada di luar negeri kita sama-sama berdoa untuk mengantarkan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 mudah-mudahan ikhtiar ini mendapatkan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berikan kesabaran kepada kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Muhammad Rawi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikama beliau adalah ketua ikama ya ikatan keluarga Madura seluruh dunia ini ketuanya beliau yang kemarin itu itu sebenarnya mendukung dari koalisi Amin ketika Pak Mahfud MD di calonkan sebagai jawab pres oleh BDI akhirnya berubah haluan memilih pasangan Ganjar dan Mahfud MD saya kira Pak Mahfud ini pilihan bagus ya untuk Mas Ganjar yang bagus buat rakyat kenapa nggak salah ini PKS karena rakyat dipikirkan pilihan jawab pres yang berbobot berpas kalau kata saya ya jawab presnya sudah pernah jadi Menteri pernah Hakim Eka pernah anggota DPR akhir-akhir dia ya berkelas deh ya ini kita perlu berterima kasih kepada Ibu Mega dan PDIP karena memilihkan rakyat kita cowok pres yang sangat istimewa dan berpas ya malah dukung-kaleng-kaleng malah dukung Mahfud nggak bahaya tak nggak bahaya tak saya sebagai wakil ketua hormas super semartabat di Jawa Timur ini ingin mengajak seluruh teman-teman dan seluruh saudara-saudara untuk memenangkan Bapak Kanjar dengan Bapak Mahfud menjadi presiden dan semoga Bapak Kanjar dengan Bapak Mahfud selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah setelah nanti menang jadi presiden semoga tidak mengecewakan seluruh rakyat Indonesia dan bisa membelihara yang terbaik untuk rakyat-rakyat Indonesia Bapak Kanjar dengan Bapak Mahfud tidak mengobral janji tapi siap memberi bukti bersatu dengan Bapak Mahfud berdiri sama tinggi duduk sama rendah menang Bapak Kanjar dengan Bapak Mahfud terima kasih saya sebagai katerpiti perjuangan dan tokoh Madura saya bangga dengan ketua umum saya Ibu Aja Megawati Tuhan Murti yang betul-betul luar biasa pas memasangkan Bapak Mahfud ya kenapa dua orang ini ini figur yang tiadaan bandingnya di Indonesia ini Pak Kanjar sebagai pemimpin yang pernah menjadi akutat di PRNI dua benar-benar bersih tanpa masalah menjadi gubernur Jawa Tengah juga begitu memberantas korupsi punggli diberantas semua mengangkat apa pengangkat derajat orang Jawa Tengah menurunkan kemiskinan ini Pak Kanjar luar biasa perintahnya sehingga menjadi calon berkini layak dan Pak Mahfud adalah panglima hukum Pak Mahfud ini mulai-mulai Presiden Gutiaya Guti Rahman Wahid Gutiur Presiden SBY dan Presiden Pak Jokowi selalu jadi menteri yang berpresas ini ini presasinya Pak Mahfud Indonesia butuh orang seperti Pak Kanjar dan Pak Mahfud saya yakin ketika hukum ini ditegakkan pelaku-pelaku hukum dibikin efek gerak ya sama pelaku hukum terutama sama Pak Mahfud memberi kebijakan nanti itu saya yakin ketika hukum ditegak orang gak mau korupsi saya yakin nanti rakyat Indonesia akan merasakan kemakmuran dimana-mana karena gak ada orang yang korupsi ini panglimanya Pak Mahfud MD di Indonesia itu saya yakin itu karena selama ini integritas Pak Mahfud tidak perlu dilakukan sampai sekarang dan Pak Mahfud jadi menteri pun selalu berprestasi ini saya saya bangga dengan beliau nya ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik itu dua orang ini Pak Kanjar sama Pak Mahfud sehingga betul-betul memimpin negara ini yang yang apa ya dengan ilmu dengan keimanan dengan ketakwaannya yang luar biasa sehingga memberi kontribusi untuk seluruh rakyat Indonesia dan ada kemakmuran dimana-mana saya yakin kalau dua orang ini memimpin negara ini saya yakin cita-cita dari programator bangsa cita-cita dari Bungkano Bung Hatta saya yakin terlaksana karena beliau adalah memberikan pendaki yang kuat pada waktu itu Bungkano Bung Hatta dan para pendalu pendahulunya sehingga Indonesia itu harus lebih baik dan lebih sejahtera rakyatnya karena Pak Indonesia ini negara kaya tolong diatur yang benar saya yakin ketika orang ini memimpin saya yakin pasti ada kebenaran pasti ada kejujuran pasti ada kemakmuran dimana-mana dari Sabang sampai Melokih harapan saya kepada seluruh pendukung Pak Mahfud sama Pak Kanjar mari kita sama-sama bersatu terutama orang Madula dimanapun orang Madula berada karena saya yakin orang Madula kalau ada perwakilan dari Madula saya yakin orang Madula kompak karena orang Madula itu menyebar di Nusantara orang Madula itu ada di mana-mana dari Sabang sampai Melokih pasti ada orang Madula kalau orang Madula ini mau bersatu untuk memenangkan Pak Mahfud Pak Kanjar saya yakin nanti putaran pertama nggak mungkin ada putaran kedua kalau orang Madula bersatu dan relawan-relawan Pak Kanjar bersatu juga pendukung partainya terima kasih kepada BD Perjuangan terima kasih kepada P3 terima kasih kepada Perindo dan sangat terima kasih kepada Anula beliau yang mati-matian membela dari awal mudah-mudahan partai-partai Bapak yang memperjuangkan orang-orang benar ini partainya sangat besar dan diterima oleh rakyat karena yang saudara pilih tidak salah dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajar Megawati Soekarno Putri Ibu kita luar biasa beliau memberi suri taluan janjang luar biasa selalu tepat kalau memberi keputusan selalu tepat kalau memberi keputusan mudah-mudahan Ibu Megawati panjang umur sehat selalu umurnya manfaat semuanya diberikan yang terbaik keluarganya Ibu Hajar Megawati Soekarno Putri Pak terkait dengan soliditas internal PDIP Pak isu-isu yang sebelumnya munculkan seperti keputusan Jokowi PDIP dipertanyakan Pak atau sebagai kader apakah ini mempengaruhi Pak saya yakin PDI itu sudah kuat ya PDI itu sudah solid partai yang paling solid itu itu partai BDI karena BDI perjuangan itu lain sama partai yang lainnya Mas kalau partai yang lainnya semuanya lah datang ke notaris jadi partai partai semuanya kecuali BDI tapi kalau BDI kita punya sejarah yang pahit berkat kepemimpinan ketekuan Ibu Megawati ya bayangkan yang dari PNI ke BDI BDI tidak terima ada BDI Curyadi ya ada PROMEC pada waktu itu terus proses-proses terus banyak yang dicurik teman-teman saya banyak yang terbunuh waktu itu memperjuangkan BDI ini jadi BDI ini bukan partai kacangan BDI ini diperjuangkan dengan darah Mas dengan perjuangan panjang sehingga terjadi BDI perjuangan sampai sekarang ini BDI diterima oleh rakyat karena berangkatnya itu dari bawah kita betul-betul merintis dari bawah dicaci dimaki BDI perjuangan dulu sampai sekarang BDI perjuangan jadi pemenang Alhamdulillah ini semua berkat ketekuhan pemimpin saya ketua umum saya Ibu Aja Megawati Sukarno Putri berkat suatu suri telur dan bilonya kami sebagai kata-katanya harus menurut dan patuh sama Ibu Aja Megawati Sukarno Putri target kemenangan Mbak Suara apa dengan pasangan Ganjar dan Mahfud ini di Jawa Timur Pak? saya Jawa Timur 80% karena Pak Mahfud itu luar biasa di Jawa Timur saya yakin 80% Jawa Timur dan saya yakin putaran pertama pasti menanggak ada putaran kedua karena pas ini pasangan sudah pas dan Ibu Aja Megawati itu punya pandangan ke depan itu luar biasa untuk bangga dan negara ini ini yang saya bangga dengan Ibu Aja Megawati demi negara, bayangkan Mas ya demi negara, demi kutuhan negara anaknya gak dimasukkan kan ini hanya Bumega walaupun Mas Remi ini kan gak dilakukan oleh Ibu Aja Megawati inilah baru dikatakan pemimpin tidak berpihak kepada keluarga, golongan atau apapun tidak berpihak dia Bumegawati berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia maunya apa rakyat ini? oh maunya seperti ini itulah Ibu Aja Megawati Sukarno Putri dia tidak mementingkan anaknya tidak mementingkan keluarganya mementingkan negaranya ini Ibu Aja Megawati bukan membutuhkan buktinya Pak Kajar bukan anaknya sama teripisi berjuangan padahal ada Puan ada Mas Prananda ya kan? Pak Mahfud bukan keluargan dari Ibu Aja Megawati ya ada Mas Prananda perananda ada Puan kenapa gak pasang anaknya? inilah hebatnya Bu Meka dia tidak berpihak kepada keluarganya ini hebatnya Bu Meka saya yakin DJI perjuangan selama keluarga Bu Meka yang memimpin pasti jaya, pasti menang untuk Indonesia tokoh besar Madura ini menyatakan pindah haluan mendukung Ganjar Pranowo Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 ketua Pak Guyupan orang Madura seluruh dunia seluruh Indonesia Pak Haji Rawi yang telah mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD harusnya sampai semua orang Madura atau orang Jawa Timur bangga karena putra daerah Panjenengan mewakili menjadi orang nomor 2 di Indonesia sebagai Wakil Presiden Pak Ganjar Pranowo saya saja yang orang Jawa Timur bukan dari suku Madura saya bangga karena secara tidak langsung ada putra daerah yang mewakili menjadi RI2 di Indonesia ayo sama-sama kita menangkan 2024 Pak Ganjar dan Pak Mahfud menuju istana dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kacong mania kaspol salam NK Gagamati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka luar biasanya ya Bumega walaupun seringkali Bumega itu mendapat hujatan hujatan hinaan terutama milenial-milenial ini pemuda-pemuda yang enggak tahu sejarah mereka tiwa-tia menghujat menghindar Bumega tapi Bumega itu orang yang sangat luar biasa teman-teman harus kita akui kalau Bumega mau bisa jadi Mbak Pua yang diajukan Penananda yang diajukan tetapi dari era Pak Jokowi siapa orang lain semua yang diajukan menjadi pemimpin di negeri ini karena Bumega itu mendengarkan keinginan rakyat itu yang mana begitu teman-teman dan sebagai pemegang nahkoda ya BD Perjuangan Bumega mendengarkan aspirasi dari rakyat dan tidak apa ya merasa bahwa harus keinginannya harus keluarganya yang harus menjadi pemimpin negeri ini tapi mendengarkan apa yang di inginkan oleh masyarakat ya semoga Pak Ganjar dan Pak Mahfud sesuai dengan harapan kalian semua ini yang tadinya mendukung Amin pun tiba-tiba berubah mendukung Pak Ganjar, Mahfud luar biasa itu aja teman-teman mohon maaf atas segala salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh